Pagi adalah harmoni kehidupan. Seperti rendang, yang membawa setiap bagiannya secara bersama-sama untuk satu rasa. Kata orang, masakan yang enak membawa kita pada petualangan. Seperti pagi ini, Chia pulang kampung lagi. Banyusri jejak randang paya kumbuh membawa Chia dalam harmoni yang sempurna dari sebuah perjalanan. Ketemu Chia lagi guys. Biar fit sampai sore, kita olahraga dulu yuk. Ikutin Chia guys. Terima kasih telah menonton! Ketemu Chia Ketemu Chia Apa kabar perjalanannya? Alhamdulillah Pak Baik ya? Alhamdulillah. Dari perjalanan yang lalu, sempat saya tulis jadi blog Pak. Wah hebat dong! Ya, alhamdulillah Pak. Abis ini mau disusun juga jadi buku Pak. Oh ya? Terus apa lagi yang bisa Bapak bantu? Aduh, takut ngerepotin Pak. Tidak apa-apa, kalau untuk tinggal paya kumbu dan juga masyarakat paya kumbu, Bapak bersedia bantulah. Terima kasih banyak Pak. Jadi abis ini rencananya kan Cia mau menemui bunda kandungnya atau enggak sama sekalian tukang masa rendangnya. Oh gitu? Ya, buat cari tahu dari sisi gizi, filosofinya, variannya, cara mengolahnya juga Pak. Dan ngobrol panjang sama Bapak sebagai sisi pemerintahnya Pak. Oke, oke, oke. Gini, sekarang ini kan kaitan kita banyak ya. Jadi saya, urusan-urusan rendang ini sebagian kita berbagi kerja dengan Pak Wakil Bari Kota. Saya minta beliau untuk menghandle beberapa urusan. Biar dia yang mengatur bagaimana ketemu yang jago masak rendangnya. Kemudian juga ibu kandungnya. Dan mungkin informasi-informasi lain yang Cia butuhkan. Nah, kalau ketemu saya nanti saya suruh Bapak, Ajudan untuk menghubungi Cia. Lalu kita nanti bicara hal-hal lain yang terkait dengan informasi yang Cia butuhkan ya. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Oke Cia, Bapak lari pagi dulu ya. Iya Pak. Mari ya. Hati-hati Pak. Yuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai Cia, selamat datang di Bapak. Assalamualaikum Mr. Mayor. Waalaikumsalam, bagaimana kamu? Saya melakukan yang bagus, terima kasih. Bagaimana dengan kamu? Bagus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi, apa yang kamu suka bahasa Inggris atau bahasa? Saya suka bahasa. Weh, mau ngomong-ngomong, kapan datang? Udah dari beberapa hari yang lalu, Pak. Sudah ketemu Pak Wali Kota ya? Iya, sudah, Pak. Kebetulan Pak Wali Kota udah datang sama Bapak. Katanya, Cia pengen tahu lebih banyak tentang rendang dan juga jeru masaknya. Iya, benar, Pak. Jadi, kan Cia selama ini ngumpulin informasi dari buku-bukunya aja, kan? Nah, sekarang Cia pengen cari informasi langsung dari orang yang berhubungan dengan rendangnya itu, Pak. Misalnya kayak bundokan doang. Kan Cia juga lagi bikin gerakan mitrasi gitu, kan? Biasanya Cia tulis di blog-blog gitu, Pak. Tapi kalau misalnya memungkinkan, Cia mau mencetak buku sendiri, Pak. Wow, nice idea. Untuk Cia tahu, bundok kandung di Payekumbuh ini rata-rata jago masak rendang. Jadi, Bapak pengen ngajak Cia ke salah satunya. Makasih, Pak. By the way, Bapak punya buku untuk Cia Payekumbuh City of Rantang. Makasih, Pak. Cia langsung lihat, boleh, Pak? Silahkan. Buku ini bercerita tentang sejarah buat rendang, juga prosesnya, dan juga industri-industri yang sudah tumbuh lama di kota ini. Bahkan kita juga membuat industri rendangnya untuk membantu mereka supaya berkembang lebih pesat lagi. Dalam buku ini kita literasi dalam berbagai bahasa dunia. Dan menyatakan bahwa rendang ini adalah makanan terlezat di dunia. Ini versi CNN, loh. Nah, di tangan Cia, sekarang itu baru bahasa Indonesia Inggris dan Indonesia Arab. Wow, bukunya keren, ya, Pak. Sama kayak rendangnya, menggugah selera. Siapa dulu, dong. Dan juga di buku ini, ini salah satu upaya pemerintah untuk mengusulkan rendang menjadi intangible wood heritage-nya melalui UNESCO. Hmm, keren. Gimana? Kita berangkat sekarang? Iya, Pak. Sampai jumpa. Menjadi perempuan Minangkabau harus pandai mengaji, menjahit, dan memasak. Tiga kepandayan ini terus diwariskan oleh ibu kepada anak-anak perempuannya di rumah gadang. Rumah yang dikuasainya secara penuh dari pangkal hingga ujung, dari beranda sampai ke dapur, tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi sarana pendidikan bagi anak-anak, terutama perempuan. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam, eh, Pak, waw, waw. Apa khabar, Pak? Alhamdulillah, hello, Kak. Mari naik lu rumah ke, Pak. Terima kasih, Kak. Eh, Pak, ada begitu, Pak, lalaman tak singgah? Haa, nampak, ada. Bu, dek, kebetulan banyak ku 20. Nah, kini ku ada cucu nenek Marlena, anak Nini. Eh, nenek Marlena, anak Nini? Iya. Eh, lah, gadit rancak dulu, ya. Nanti di Australia, Kak. Oh, iya, iya. Jadi, Cia aku teragak belajar ambil rondang. Eh, iya, kebetulan ambil rondang juga, Pak. Kak, kirim ke cucu ke Jakarta. Alhamdulillah, nah, Cia. Nanti Cia bisa belajar sama itu. Bapak nggak bisa ikut karena banyak kerjaan. Iya, Pak, nggak apa-apa. Terima kasih banyak, Pak. Nah, Kak, ambil titip Cia, ya, Kak? Ah, iyalah, mari. Amit, ya, Kak. Iya. Bukasih, ya, Kak. Iya, hati-hati, Pak. Cia, Bapak pamit, ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dapur menjadi ruang utama pendidikan perempuan di rumah gadang. Pengalaman di dapur ini sudah diberikan sejak anak-anak. Semuanya diajarkan langsung dengan bahan-bahan yang ada atau dibutuhkan untuk memasak. Seperti mengiris bawang, memarut kelapa, menggiling cabai, hingga mengaduk santan. Anak perempuan dibiasakan ke dapur sambil diperlihatkan cara memasak, mulai dari meracik bumbu hingga menghidangkan makanan tersebut. Tidak hanya kebiasaan memasak, menanam kebutuhan kebutuhan bumbu rendang di halaman rumah gadang pun sudah dibiasakan sejak dahulunya. Semangat itu terbawa hingga sekarang, dengan adanya kelompok wanita tani yang menanam aneka kebutuhan bumbu rendang. Di dapur, tidak hanya belajar cara memasak, tetapi juga filosofi dari masakan tersebut. Kepandayan membuat randang hampir dimiliki semua perempuan Minangkabau, dan terus diwariskan kepada anak-anak perempuannya hingga sekarang. Berbeda dari randang yang biasa ditemukan di restoran atau rumah makan padang, ada varian randang dari paye kumbuh yang cukup terkenal. Di antaranya, randang suir, randang belut, randang telur, dan randang paru. Dalam prosesi adat, randang diposisikan sebagai kapalo jamba atau jaman utama, yang di paye kumbuh disebut sambagodang atau lauk besar. Keberadaannya penunjuk kehormatan, tidak untuk dimakan. Kalau tidak ada randang, acara bisa batal. Wah, banyak banget info yang bisa saya dapetin hari ini, T. Bermanfaat lagi? Cuma itu yang T bisa berikan tentang cara bikin randang. Mudah-mudahan bermanfaat buat Cia. Iya, T. Insya Allah bermanfaat, T. Terima kasih, T. Oh iya, Cia mesti pulang dulu, T. Oh iya, sampai salam sama nenek Cia, sering-sering main ke sini nanti. Iya, T. Cia sampaikan. Kita sedih cerita lagi. Pasti, ya. Bikin randang. Kalau gitu, Cia pamit dulu, T. Iya. Uni! Cia pamit dulu, ya. Iya, Cia. Iya, Cia. Iya, Uni. Apaan Cia balik ke Australia? Aduh, itu Cia belum tahu lagi, T. Soalnya Cia masih betah di sini. Oh iya. Cia, ini anak etik yang paling tua. Iya, Uni. Uni, bagus banget bajunya. Iya, ini kain tenang balik panjang. Asli dari kota Paikung, Bu, Cia. Asli kota Paikung, Bu, Uni. Iya, Cia. Cia baru tahu. Oh iya. Oh iya, Cia mau. Mau dong. Boleh, kalau Cia mau. Tapi kayaknya kapan-kapan dulu, ya, Uni. Oh, muru-muru, ya. Iya, kapan-kapan, ya. Insya Allah, deh. Kalau gitu, Cia pulang dulu, ya, T. Makasih. Makasih, T. Pulang, Tia, Tia. Tia, Tia. Tidak, Tia, Tia. Tidak, Uni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak, Tia, Tia. Tia, Tia. Tia, Tia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Enjoy! Stay up! Terima kasih telah menonton! 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 Ikan barang kita, terutama makanan ya, kalau go internasional itu, kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan higienis yang diminta oleh negara tujuan. Biasanya itu yang sangat ketat itu contohnya Jepang gitu ya, atau Australia gitu. Mereka sangat ketat dan sangat hati-hati dalam menerima produk dari negara lain, terutama makanan. Kami menyadari bahasanya itu adalah sebuah effort yang sangat banyak dan penting, pekerjaan step demi step lah dalam memenuhi persyaratan itu. Dalam negeri aja kalau kita memedarkan makanan harus ada izin edarnya nama MD. Izin edar ini dari BP POM itu tidak bisa sembarangan dikeluarkan, harus dicek dulu berbagai kriteria makanan itu. Kemudian dari sisi kehalaannya gitu, juga akan dicek. Kemudian juga tentu hal-hal lain yang mengikuti aturan yang ada, yaitu seperti standar SNI-nya gitu ya, ingredientnya itu apa aja gitu, isi makanan itu orang harus tahu gitu ya, apa aja gitu. Nah itu kan harus ada tes lab gitu. Nah di luar daripada itu tentu masalah packagingnya, rendang hitamnya ada yang di packaging pakai kaleng, ada juga yang di packaging pakai plastik, plastiknya khusus ya. Iya yang tahan udara ya Pak? Iya ya, tahan udara dan cocok untuk makanan gitu ya. Itu baru di tingkat nasional. Nah di tingkat nasional, berbagai negara itu beragam persyaratannya. Seperti di Arab Saudi, kita ada kerjasama di mana standar kita dengan standar Arab Saudi itu kifatnya timbal balik. Kalau kita di sini sudah memenuhi persyaratan izin yang dipenuhi oleh Indonesia, maka di Arab Saudi juga bisa diedarkan. Sebaliknya begitu juga di Arab Saudi di Indonesia. Nah ini sangat bagus untuk kita edarkan kepada orang-orang yang pergi naik haji dan umroh. Minimal orang-orang Indonesia, orang Malaysia yang suka rendang, ya ini ada market yang sangat potensil. Ternyata, pemerintah paya kumbuh telah mempersiapkan industri rendang ini dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari pembibitan sapi pedaging, membangun breeding farm, membangun rumah potong hewan modern, dan juga memperhatikan keamanan mutu daging, perlindungan terhadap konsumen, kebersihan, kesehatan, dan yang paling penting, jaminan kehalalannya dengan mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Kagum dengan apa yang telah dilakukan masyarakat dengan pemerintah paya kumbuh untuk membangun kotanya. Keputusan menjadikan rendang sebagai brand kota yang baru adalah langkah cerdas di tengah keinginan untuk menguasai pangsa pasar kuliner, baik di skala nasional dan global tentunya. Kerjasama yang baik itu menjadikan kota paya kumbuh siap untuk menjadi The City of Rendang. Rendang adalah ungkapan cinta paling puncak bagi orang Minang. Cinta yang mampu mengumpulkan semua orang, menyatukan timur dan barat dalam perjalanan rasa yang harmonis. Perjalanan ini tidak akan pernah berakhir, selagi asap beraroma rendang masih mengepul dari dapur rumah gadang yang mengabarkan keberangkatan atau kepulangan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!